Ini sudah seletio ya sudah seletio dok. Oke baik jadi nanti teknisnya adalah presentasi kemudian nanti ada penanya ya dari temannya untuk menanyakan apa yang dipaparkan baik sebelumnya kita brief dulu ya jadi pada kesempatan kali ini aku panggil adik-adik ya adik-adik koas akan menyampaikan kasus yang ditukaskan minggu lalu ya terkait dengan gangguan reproduksi tidak hanya pada sapi ya disini saya coba mengingatkan kembali untuk yang organ reproduksi secara anatomi bahwa bentuknya adalah saluran ya saluran itu biar bagaimanapun ada pasti ada sesuatu ya kalau fisiologis normalnya dia akan berfungsi menjadi bisa menjadi tempat laluan ya tempat tinggal misalkan ya atau ada bagian yang menjadi aktif dari gonad itu sehingga selain pada ini model disabit saja ya tapi kita diskup apa presentasinya adalah semua jenis sewan ya supaya mengai mengkayakan hasanah membuka awasan kita bersama pelajar bareng sini ya jadi kalau di petina itu ini contoh di sapi saya petina itu ada ovarium sebagai gonad mengapa aktif ya menghasilkan oocit ya dan hormon gitu ya kemudian ada ofidak Nah kalau tidak akan saluran ya ofidak ini dak merarti saluran telur kemudian masalah kekornua dan ada korpusnya yang di korpus itu tempat nanti apa dari korpus ini selain tempat berlalu lalang gitu ya spermatozoa lewat atau sit lewat jika tidak terpuai kalau sudah terpuai jatuh menjadi embryo dia akan tertanam di oh terus ini ya bisa di korpusnya bisa di korpusnya atau kalau ada apa gangguan mungkin di tempat yang lain ya bisa di luar sini atau di dalam sini begitu ya Nah kemudian servik adalah saluran juga dan vagina juga saluran Hai penyakit kembali ini ya dan beberapa hewan bentuknya apa secara prinsip sama tapi bentuknya ini akan bervariasi sesuai dengan hewannya itu ya Nah kemudian pada hewan jantan ini misalkan kalau di hewan jantan kita ingatkan kembali kalau dari dalam kan ada konat ya konat aktif masuk apa proses spermatogenesis ya spermiogenesis disana kemudian hormon juga disana dan ada salurannya ya kemudian ada kelenjar-kelenjar penghasil ya atau penghasil plasma dari semen gitu ya ada banyak kelenjar aksesorius kemudian nanti akan disalurkan terus ya salurannya di dalam badan penis ini ya mulai dari akar badan hingga ke kepala gitu ya dari salurannya ada uretra begitu dan ada apa yang lain-lain kan kelihatan dari luar kalau ada apa testikelnya ya kecuali kalau ada abnormality misalkan atau testikelnya harusnya kan keluar ya ada di luar tubuh kadang-kadang juga dia nggak bisa keluar ada di dalam atau ada dan lainlah kausang menyebabkan dia tidak keluar atau dia menjadi rusak begitu kemudian pada kesempatan kali ini tadi saya disampaikan oleh dina ya pembagian tugasnya dari khas contoh-contoh kasus gangguan deproduksi mulai dari ovarium ofidak uterus cervix uva dan vagina testikel epidemis was different klien resursion penis ini jadi jantan betina dan jantan di sini ada apa judulnya ya ada nanti ada yang menyampaikan ooporitis pada ayam oleh apa Elsa ya kemudian kista ovari oleh dina kemudian hidrometra oleh maya hidrosalving oleh yulisa kemudian salvingitis ya oleh wahyuni kemudian endometrial ada kista ya endometrial disini oleh haris kemudian ada adeno miosis ya pada anjing ini oleh kita kemudian incomplete cervix dilatation ini ya di alpaka oleh bagus kemudian rvf pada kuda ya oleh jasmin kemudian ada mulai di hewan jantan ini ada stikulor hipoplasia ya oleh heisi kemudian kriptorsit septic kemudian abididimitis dan dida ofin kalau tadi yang ganti di anjing kalau yang di ofin ini sehari ya kemudian sel transisi karsinoma ini oleh kardila kemudian prostatitis oleh hikmah kemudian ada semilfeskulitis oleh kina dan terakhir ini hipo apa ya hipospadias ya pada anjing oleh jonathan tentunya ini nanti urutannya tidak urut ini ya ini saya kenapa untuk yang saya itu hidrometra pada peret kebalik sama yang maya dokter Oh begitu tertukar posisinya iya dokter ya oke ya ini berarti tadi koreksi ya Jadi kalau maya kista ovari tina hidrometra ya oke baik bukan dok gimana tukarnya saya siapa maya 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 oke oke baik ya ini koreksi ya jadi maya tentang salvingitis dan wahnya tentang hidrometra ya oke sekarang kita akan undi nah siapa yang akan kebagian di urutan pertama saya stop share share screen dulu ya ini sudah siap ya saya saya undinya saya ini supaya objektif begitu ya jadi tidak baik analog gitu saya coba baik sistem ya payah poh live live undianya live sebentar masih loading ya Oke apakah sudah tampil penuh dan coba layar penuh oke sudah tampil belum 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 sudah ya udah dokter Eh kita undi sekarang siapa yang akan kebagian dahulu saya pencet klik kita oke pertama adalah safety silahkan safety untuk share screen silahkan menyiapkan presentasi mana ada kendala bisa kan ya oke silahkan langsung di slide show dan dimulai presentasinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh disini saya akan menyampaikan mengenai kasus kriptorchid pada anjing oleh saya Setirahul Desari B944202 114 pembahasan kali ini berdasarkan jurnal kajian veteriner yaitu laporan kasus orceptomi pada anjing penerita kriptorchid bilateral etiologi kriptorchid merupakan kegagalan satu atau unilateral atau kedua atau bilateral testis untuk turun ke dalam skrotum dalam waktu tertentu setelah partus kriptorchid ini merupakan suatu defect kongenital yang paling umum ditemukan pada anjing dan kucing tingkat kejadian kriptorchid pada anjing dan kucing pada anjing yaitu sebesar 10% dan pada kucing sebesar 2% letak testis yang gagal turun ini dapat terletak di prescrotal inguinal dan juga intraabdominal kriptorchid dapat terjadi pada toy breed yaitu chihuahua miniatur schauser pomerian poodle chopper spaniel dan geopsire terrier dan dapat juga terjadi pada medium large breed seperti setland ship dog siberian husky dan jerman shepherd berikut ini merupakan laporan kasus kriptorchid dari klinik grespet kupang usaha tenggara timur dimana terdapat 2 anjing domestik yang diduga menderita kriptorchid yang berat 13 kg yang kedua yaitu anjing jeki dengan berwarna coklat berumur 1,5 tahun dengan berat 15,5 kg pemeriksaan dilakukan secara palpasi dan ultrasonografi pada saat dilakukan pemeriksaan palpasi tidak ditemukan testis pada skrotum kemudian pada saat dilakukan palpasi ditemukan benjolan di daerah subhutan di bagian inguinal seperti yang ditunjukkan oleh lingkaran biru pada gambar kemudian dilakukan pemeriksaan lanjutan menggunakan ultrasonografi secara transabdominal pada regio inguinal dengan convex probe berfrekuensi 5,0 MHz ditemukan citra hipoekoi yang menunjukkan bahwa itu adalah testisnya kemudian setelah melalui pemeriksaan dilakukan tindakan operasi orcektomi persiapan hewan hewan dipuasakan makan selama 12 jam dan minum selama 6 jam kemudian buru di sekitar daerah inguinalis dicukur dan diberikan premedikasi berupa atropin sulfat kemudian diberikan anestesi ketamin selasin anjing kemudian dibaringkan dengan dorsal rekumbensi dan diberi antiseptik dan iodine tintur di sekitar daerah sayatan kemudian dilakukan pemasangan dup tindakan operasi orcektomi ini menggunakan metode terbuka dimana pada saat di kanan dan kiri itu terlihat ditemukan kriptocit bilateral inguinalis operasi ini dilakukan dengan membuka kulit lalu seputan kemudian tunica dertos fascia spermatica kemudian tunica vaginalis tepat di atas testis selanjutnya munikulus spermatikus pada bagian kanan dan kiri dilakukan ligasi dengan tri-forcepti ligasi juga menggunakan cat-gut chromic 3,0 selanjutnya dilakukan pemotongan arteri setelah itu klaim di munikulus spermatikus itu dilepas kemudian setelah selesai pada daerah seputan dijahit menggunakan benang cat-gut chromic 3,3 dengan ukuran 3,0 dengan simple continuous kemudian dilakukan penjahitan pada daerah kulit dengan benang silk dan simple interruptive pasca operasi diberikan antibiotik analgesik dan providin iodin di sekitar luka bekas operasi terima kasih terima kasih terima kasih terkait gangguan dari produksi pada anjing jantan kriptor silahkan yang bertanya silahkan disiapkan pertanyaannya atau saya tunjuk untuk bertanya izin bertanya buat saudari safety apa yang terjadi kalau misalnya kriptochit pada anjing tersebut tidak ditangani apakah tidak apa apakah secara fisiologis tidak apa atau kenapa terima kasih izin menjawab pertanyaan dari kardila jika kasus kriptor ini tidak segera ditangani maka akan mengganggu mendesak daerah abdominalnya dan pada tesisnya itu akan menjadi kanker ser-sertoli begitu bisa diperjelas safety silahkan mungkin yang lain masih penasaran nampak dari ekspresi wajah-wajah penasaran silahkan iya dok penjelasannya tolong dijelaskan yang jelas begitu secara kronologis bagaimana tadi katanya mendesak abdomen gimana ser-sertoli gimana bagaimana bisa terbentuk dan sebagainya pada pada kasus kriptorchid ini kan tesisnya itu dapat berada di ruang abdomen sehingga pada keadaan ini tidak terjadi proses spermatogenesis sehingga menyebabkan ser-sertoli itu mengalami dapat mengalami tumor begitu dok kasusnya yang dipresentasikan intra abdominal atau subkutan saya buat di ini lagi pada daerah imuinal dok yang kasus jadi penjelasannya menyesuaikan jadi mohon sesuai dengan jangan kemana-mana coba dijelaskan yang lugas yang supaya semua tidak ini tersesat terima kasih selamat menikmati atau yang lain ada yang bisa membantu safety menjawab sudah bendera putih sepertinya Ayo silahkan ini kalau menjadi dokter hewan itu harus menjelaskan atau klien ya kalau di peternakan berarti ke pembalik peternakan harus melakukan desisinya bagaimana itu kan kalau ke hewan kesayangan berarti ke kliennya begitu ya gimana kenapa terapinya apa konsekuensinya bagaimana itu adalah harapan dari presentasi kasus di gangguan reproduksi ini silahkan ini nampak bingung semuanya Tolong Oke jadi ini nanti menentukan nilai ya karena nilainya nanti saya sampaikan ke koordinator mata kuliah terkait presentasi ini sebagai apa pertimbangan nilai mata kuliah di sini ya karena komponen akan banyak ya Oke baik karena setnya bisa menjawab terima kasih telah menuliskan dengan ini nanti kita lanjutkan ke presenter selanjutnya terima kasih telah menonton